oke teman-teman sebelum lanjut video ini jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya makasih oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama ABAR channel ya pada kesempatan ini saya akan mencoba mempraktekan bagaimana caranya menangkap ular ketika masuk ke dalam rumah oke nah di video saya kali ini saya akan mencoba mempraktekan bagaimana sih caranya ketika ada ular masuk ke rumah lalu kita tidak tahu cara menangkapnya atau agar dengan mudah kita menangkap ular tersebut oke simak dulu video saya berikut ini nah teman-teman disini saya sudah menyiapkan ember karung sodokan sampah sapu dan juga hook ya ini alat yang sering saya gunakan ketika saya ngeluarin ular di kandang oke kita coba praktekin bagaimana caranya menangkap ular ketika rumah kita kemasukan ular dan disini saya sudah ada ularnya ya yang akan saya gunakan untuk mempraktekan bagaimana caranya menangkap ular ini adalah jenis ular kobra jawa ular jenis ini yang sering ketahuan masuk ke dalam rumah atau yang sering berada di sekitaran rumah kita oke kita coba praktekan oke teman-teman saya akan mempraktekan bagaimana caranya menangkap ular ketika menjumpai ular di dalam rumah ya kita tinggal menggunakan sodokan sampah dan juga sapu yang sering kita gunakan untuk bersih-bersih rumah disini saya sudah ada ularnya yaitu jenis kobra jawa ya karena ular seperti ini yang sering kita jumpai ketika berada di dalam rumah oke saya akan mempraktekan bagaimana caranya menangkap ular ketika berada di dalam rumah ini posisi ular ketika lagi tenang ya kita coba gunakan sodokan sampah dan juga sapu untuk memindahkan ular ke dalam karung dan disini saya sudah menyediakan ember dan juga karung ya teman-teman oke kita coba lakukan menyodok ularnya dengan sodokan sampah dan juga sapu nah seperti ini teman-teman usahakan si ular jangan merasa terprovokasi ya agar si ular tidak menyerang ke kita kita tinggal masukin si ularnya ke sini teman-teman ke dalam karung pelan-pelan agar si ular tidak merasa terprovokasi ketika sudah ular dimasukkan ke dalam karung yang berada di ember ini kita tinggal menutupnya teman-teman melipatnya atau kita tinggal menekan seperti ini lalu pelintir ujung karung dengan tangan yang satunya kemudian kita tinggal ikat ya seperti ini kita tinggal ikat yang kencang ini hanya contoh ya teman-teman saya tidak menggunakan tali nah kita tinggal ikat yang kencang dan ketika sudah terikat seperti ini usahakan kita jangan memegang karung yang ada ularnya di dalam atau memegang bagian bawah si karung ini karena ular bisa menggigit kita dan tarinya akan menembus ke dalam karung kita tinggal bawa ke tempat yang aman kita tinggal buang yang ke tempat yang jauh dari pengukiman oke ini contoh pertama ya teman-teman contoh pertama ketika menangkap ular yang masuk ke dalam rumah tanpa menyentuh si ular dengan tangan kosong menggunakan sodokan sampah dan juga sapu nah sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana karena cara menangkap ular ketika di rumah tidak ada alat-alat seperti ini ya bukan tidak ada karena setiap rumah pasti adalah yang namanya sapu atau sodokan sampah ketika kita merasa panik kita tidak tahu kan bagaimana seharusnya kita tidak mungkin ingat kepada sodokan sampah dan juga sapu nah teman-teman contoh lain ketika kita mau menangkap ular yang masuk ke dalam rumah tanpa menggunakan sodokan sampah atau sapu ya kita tinggal mencari kayu yang memang bisa untuk menekan kepala ular contohnya seperti ini ini usahakan si kepala ular itu terjepit sama kayu yang kita gunakan untuk menangkapnya ya kita tinggal menangkap kepalanya dari belakang seperti ini dan usahakan ketika si kepala sudah kita pegang si ular kita jangan sampai posisi kepalanya seperti ini atau dibalikan ke muka kita meskipun ini kepala ular sudah dipegang si ular ini masih tetap bisa menyumburkan teman-teman teman-teman jadi usahakan kepala ular ini menunduk ke bawah oke nah cara cara memasukkan ke dalam karungnya seperti ini teman-teman nah tangan kita masuk ini ada dua cara ya yang cara yang pertama memasukkan ke dalam karung seperti ini tangan kita masuk lalu kita pegang pegang kepalanya dan usahakan cara memagangnya seperti ini teman-teman si jempol kita harus tepat berada di atas kepala si ular kenapa karena si ular kadang sering berbalik gitu si tarinya bisa nancap ke tangan kita ketika kepala ular sudah dipegang seperti ini nah kita tinggal membalikan karungnya teman-teman kita tinggal balikan nah seperti ini posisi si ular sudah berada di dalam perhatikan nah kita tinggal pegang lalu kita tinggal lepaskan pegangan kita yang memegang si kepala ular tersebut nah kita tinggal dorong tinggal dorong ya nah ketika si ular sudah benar-benar masuk ke dalam karung kita tinggal doyangkan agar si ular turun ke bawah lalu seperti tadi kita pelintir seperti ini lalu ikat lalu ikat yang kencang dan pindahkan si ular ke tempat yang memang aman dan jauh dari jangkauan masyarakat atau rumah kita teman-teman seperti itu ya ketika si ular sudah berada di dalam karung seperti ini teman-teman kita kalau misalkan di rumah mempunyai box seperti ini ya kita tinggal masukkan si ular yang ada di dalam karung ke dalam box lalu kita tutup rapat agar kita lebih aman ketika membawa si ular ini atau untuk merilis si ular ini ke tempat yang lebih jauh oke ularnya sudah berada di dalam box sudah aman kita tinggal kita membuangnya jauh-jauh dari pemukiman seperti itu nah teman-teman itulah cara menangkap ular ketika kita menjumpai ular di dalam rumah atau di sekitaran rumah kita cara yang paling efektif untuk menangkap ular yaitu dengan menggunakan alat ya teman-teman ingat ketika kita berhadapan dengan ular kita tidak boleh terlalu panik kenapa karena kalau kita panik si ular akan lebih merasakan terancam ketika kita melakukan banyak pergerakan teman-teman nah saya sudah membuktikan bagaimana cara menangkap ular ketika ada ular masuk ke dalam rumah yaitu menggunakan media seperti tadi sapu dan sodokan sampah itu yang pertama dan yang keduanya cara menangkap ular menggunakan tongkat apapun yang memang ada di sekitaran kita kita tinggal menekan kepalanya kita langsung pegang kepalanya dan bagaimana cara memasukkan si ular ke dalam karung saya sudah contohkan ya teman-teman tadi terima kasih buat kalian yang selalu setia nonton channel saya dan selalu mendukung kegiatan saya men-support saya mudah-mudahan video kali ini dengan cara menangkap ular yang masuk ke dalam rumah semoga bermanfaat buat kalian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh selamat menikmati selamat menikmati